Intro 450 juta untuk siswa kota Sukabumi yang lolos masuk perguruan tinggi negeri Kabar baik, wali kota Sukabumi memberikan stimulan 1.300.000 rupiah per orang kepada 346 siswa yang masuk perguruan tinggi negeri Wali kota Sukabumi, Ahmad Fahmi mengatakan, dana stimulan masuk perguruan tinggi negeri sebagai upaya mendorong para siswa berprestasi Momen ini sebagai upaya meningkatkan komunikasi dan jejaring antar orang tua siswa yang menimba ilmu di perguruan tinggi negeri Fahmi mengungkapkan, pembahasan mengenai Milestone 100 tahun menuju Indonesia Emas 2045 Di tahun tersebut bukan panggung pemimpin sekarang, melainkan generasi penerus Sehingga harus mempersiapkan anak menjemput Indonesia Emas di 2045 mendatang Kabak Kesra Setda Pemkot Sukabumi Herman Permanam menerangkan Bantuan ini diberikan Pemda dalam membantu siswa SMA, SMK atau MA yang diterima di perguruan tinggi negeri Serta untuk mendorong peserta didik dalam meningkatkan prestasi dan kompetensi Herman menambahkan, pada 2022 sebanyak 346 siswa kota Sukabumi yang berhasil lolos perguruan tinggi negeri Sehingga total besaran stimulan yang diberikan sebesar 450 juta Kami kabar baik, menyampaikan kabar baik, untuk warga Sukabumi